hai 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 guys Rp studio tutorial disini cara mengembalikan saldo dana yang hilang Oke kalian gak bisa mengembalikan di riwayat sini ya karena disini tuh cuman ada riwayat pembayarannya doang nih karena kalau di aplikasi dananya kita nggak bisa ngebatalin transaksi yang udah selesai kecuali kalau emang lagi hoki dapet CS misalkan peng mau ngebantu ya CS nya buat kembaliin saldo dana yang hilang tadi jadi mau nggak mau kalian harus buka riwayatnya dulu terus disini misalkan di dimana aja ya di sini misalkan ada Google ataupun dari apa gitu yang nyedot saldo dananya itu kamu klik dulu terus dilihat nih misalkan di sini ada tulisan Google phishing Master atau Google get verifi LDA seperti yang udah dibahas di video sebelumnya atau yang lainnya itu tuh harus dicek ketahui dulu ya misalkan di sini tuh munculnya Google get verifi LDA nah kamu cari aja yang verifi verifi LDA nya di sini verifi LDA itu perusahaan apa terus nanti bakalan kelihatan ya Nah ini aplikasi Android dari get verifi LDA di Google Play ini dibuka aja nanti disini muncul aplikasinya yang udah nyedot saldo dananya misalkan kayak ini ini tuh ada aplikasi get kontak ya karena dari get verifi LDA itu saldo yang muncul cuman aplikasi get kontak lalu kita cari lagi misalkan di sini ada phishing fafafa ataupun phishing Master itu biasanya yang sekarang ini lagi ramai nyedot saldo dananya sampai hilang nah disini muncul juga nih aplikasi phishing fafafa kamu buka aja ternyata aplikasi ini yang udah nyedot saldo dananya kalian ini tinggal dibuka aplikasinya nanti masuk ke menu langganan ataupun menu berlangganan yang perbulan atau per tahun itu kamu batalkan aja bentar kita install dulu begitu juga dengan phishing yang lainnya misalkan kayak phishing Master phishing Master kayak gini nah ini juga sering nyedot saldo dana Oh ini lumayan gede ya 280 MB kita bikin contohnya yang tadi aja phishing fafafa karena sama-sama dari aplikasi mancing itu game game permainan mungkin ada anaknya atau yang pakai HP nya barengan gitu memainkan game ini terus gak sengaja dia bikin berlangganan ataupun pembelian cuman kan pembeliannya kalau udah dikaitkan dengan saldo dana atau dengan akun dana itu bakalan otomatis ditagihkan setiap bulan ataupun setiap pembayaran berikutnya guys kita contoh seperti ini ya ini dibuka dulu nanti bakalan dicari pada bagian berlangganannya biar bisa dibatalkan ke baterainya lemah aplikasinya udah kebuka kamu klik aja masuk ke menu Oh ini IP nya udah diblokir guys bentar aku pakai VPN dulu ke udah berhasil masuk ya kita lagi nunggu pembuatan akun nah ternyata di sini di menu utama itu ada tulisan penarikan barusan via gopay Oh ternyata ini situs game kayak gini ya Nah misalkan ini gas di sini di menu pembayaran atau menu depositnya tuh muncul dana kayak gini kamu harus hapus dana yang udah terhubung disini ataupun di aplikasi atau di game-game yang lain karena itu yang bisa menyebabkan autorisasi antara aplikasi dengan pembayaran dananya disetujui otomatis maka ketika ada pembayaran itu bakalan terpotong secara otomatis juga mungkin kalian pernah kayak gini ya memasukkan nomor dana terus ke masukkan disini terus klik lanjutkan terus ya otomatis nyambung antara akun dana dengan akun yang ada di game ataupun aplikasi tersebut makanya jangan pernah sekali-sekali untuk menawutkan antara dana dengan game-game atau aplikasi yang ada di Playstore apalagi kalau kalian nggak ngerti cara untuk memperhentikannya lalu untuk cara memperhentikannya kamu bisa hubungi aja customer service yang ada di aplikasi tersebut misalkan disini aku coba menghubungin ini ya layanan pelanggan nah terus kamu tinggal di ini aja nih pengaduan terkait deposit terus klik yang ini Hai mungkin di setiap aplikasi berbeda begitu juga ada emailnya email pengaduannya kamu tinggal sampaikan aja ke email pengaduan dari aplikasi yang udah nyadot saldo dana kalian Oke kita kasih contoh satu lagi misalkan nih email dari aplikasi apa yang kamu buka disini yang tentang game ini nanti dibawah tuh ada alamat email yang bisa kamu hubungi cari aja ditawarkan olehnya nah ini cari huri change dan steam itu nanti bakalan ketemu alamat emailnya ataupun kontaknya yang bisa dihubungi Oke ini disini kita bisa lihat ya pembelian dalam aplikasinya 5700 sampai dengan 25700 per item yang artinya adalah ini bisa berkali-kali lipat kalau kalian berlangganan beberapa item guys Oke semoga masalah dana yang kesedot atau dana yang hilangnya bisa segera kembali dan salurnya juga bisa balik ya semoga bisa bermanfaat video ini kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar